Sampai jumpa di video selanjutnya Dan menurut saya dua single sebelumnya itu berhasil Saya suka lagunya Dan lagu ketiga atau single ketiga ini saya belum tahu seperti apa Tapi yang saya yakin bahwa Keisha mampu menyanyikan lagunya sendiri dengan sangat baik Dan Keisha itu punya suara yang unik Dan ibaratnya kalau lagu itu atau sebuah produk itu dilabelin apa? Cepret gitu ya Kayak ini lagu dilabelin Keisha Ada yang pernah nyanyi juga bagus lagunya Keisha yaitu Tiara Tapi memang lagunya Keisha ini sudah melekat banget di kuping kita bahwa ini suara Keisha yang paling pas Itulah kehebatan Keisha Meskipun banyak yang bertanya kenapa Keisha kok bisa di Universal Dan pengarang lagunya semacam Palil Manino Sedangkan kayak misalnya Novia Novia aja gak di Universal Kemudian Olivia Pardede gak di Universal Dan yang lain gak di Universal Tapi saya pikir Keisha punya ciri khas sendiri Suaranya enak aja gitu ya Dan jujur aja saya sampai beli dua singlenya Dua-dua singlenya coba Saking dia punya suara tuh unik dan lagunya enak-enak gitu ya Jadi fine-fine aja dan pantas-pantes aja dia jadi Universal Keren banget emang Dan one day itu memang saya yakin bahwa lagu-lagunya ini akan terus diingat orang gitu Kok usah lama-lama langsung kita tonton Keisha ya Yuk Hmm dasyat musiknya Aduh Suaranya khas banget ya Ah gila Aduh enak banget lagunya Nah lagunya Lalil Manino ini Ini terkenal Punya nada-nada yang sulit Dan Keisha itu dua singgau ya Sebelum ini kan juga yang tergesa ya Itu berhasil banget gitu ya Bukannya malah keteteran tapi malah jadi enak Nah inilah Lalil Manino Lu bisa dari main Misalnya dari C Tiba-tiba Tiba-tiba Ke A Atau kemana lagi gitu ya Keisha Tidak keteteran Ya Lagunya yang rumit Nada-nada yang rumit Kemudian Progresinya Sorry Nada dasarnya yang rubah-rubah Keisha masih bagus Dan mengeluarkan ciri khasnya itu Indah banget Jangan kau terima kasih Jangan kau risaukan Yang belum terjadi Aku kan tetap disini Saya tidak menemani Saya tidak menemani Berubah lagi ya Hmm berubah lagi ya So far gimana teman-teman ya Please comment Please comment Gila ini lagu yang rumit Tapi nadanya enak Dinyanyikan oleh Keisha yang ciri khasnya Aduh Bener-bener Eh di kuping itu Ngenak banget Duh Ini nih Gila nih Berubah lagi Tuh kan Jangan Jangan Pedulikan Yang telah terjadi Nikmat Di hari ini Jangan Kau risaukan Yang belum terjadi Aku Kan tetap disini Jangan Dan cara dia bernyanyi Dan mengeluarkan Apa ya Kayaknya nafasnya gitu aja Udah tau ini kayak Shania Saya selalu seneng sama penyanyi-penyanyi Yang punya ciri khas banget gitu ya Aku mohon tetap belajar disini Satia Satia Menemani Terima lah sebuah langsung Aku untuk hari ini Selamanya ku jaga kau di hati Lagu ini sempurna banget ya Nadanya enak ya Aransemennya bagus Dinyanyikan oleh Kesya yang Aduh suaranya pas banget di lagu ini Aduh bener-bener Cuman yang kurang dari Kesya adalah Mungkin promosinya Saya di dua single sebelumnya Saya paling lihat sekali dua kali ya Dia menyanyikan itu di Sebuah acara itu pun bukan acara yang besar gitu ya Kayak dasyat mungkin sama yang Waktu itu yang sama Tiara apa Ada satu acara itu ya Lagu yang bisa dibilang gini ya Masterpiece Kalau ditutup Di ruangnya rapat Ya gak bakalan dikenal juga Takutnya gitu Padahal pada saat dia mengeluarkan single pertama dan kedua Dan sekarang ketiga ini Dia harus Apa ya Bisa dibilang lari sekenceng-kencengnya Dalam artian dia harus tampil sebanyak-banyaknya Sampai orang bener-bener Lagunya ini Dikupingi para penikmat musik Indonesia gitu Padahal ini bagus banget Sayang loh Sayang Kalau seandainya Promosinya kurang Habis itu Ya promosi gimana sih caranya Promosi kan Kesanya harus sering bernyanyi kan Harus sering promo lagunya Dengan cara bernyanyi di sebuah acara yang Menurut saya harus besar gitu kan Jangan cuma sekali Udah No enggak Makanya promosinya itu di on air Making money-nya di off air Nah itu Jadi kalau Kita enggak tahu ya off air-nya ya Tapi Kalau on air-nya jarang Ya pasti biasanya Ngaruh ke off air-nya gitu Sayang banget ini lagu Enak-enak dari kesnya Kalau Kalau dianya enggak lari sekenceng mungkin ya Kerja keras yang Amat sangat untuk promosiin ya Akhirnya orang tahu-tahu gitu aja Padahal enak Oke masih ada video selanjutnya Jangan tidur dulu Stay calm